Dari tahun 2016 Jadi dia banyak pengerti data-data Pemilu nanti pas presiden nanti ada pemilihan sekalian Oh gitu ya Ganti ketuanya Tapi pemilihan Anggapannya gak ada yang mau Ya mungkin pemilu lagi Tapi pemilihannya tetap Soalnya udah gak ada yang milih Oke start inspiring Sekarang ini Rendufu lagi kedatangan tamu Dari Juguran Kopi Yang kebetulan Entah kenapa bintang tamunya Sampai saat ini Masih cowok-cowok semua sebenernya Nah ini sebenernya Aku tadinya berharapnya kemarin itu Gak ngomong Ada Oh gitu ya Kita gak ada Nah ini Kalau udah ngopi seperti ini Aku belum ngopi Jadi akhirnya dikadalin Oke mas Sam Mungkin perkenalan dulu lah Kalau aku sih memang udah terkenal ya Di channelnya sini sih Kalau di luar gak ada yang tau ya Kalau mas Dengan mas Wely Dan satunya adalah Mas Benny Mas Benny dan Mas Wely ini adalah Apa ini Di apa namanya Di Juguran Kopi sebagai Apanya Salah satu Salah satu Anggota Salah satu anggota ya Dan dia ketuanya Dan dia ketuanya Salah satu anggota Ketuanya Yang ketuanya Sepertinya ketuanya menanggung Beban yang sangat berat sekali Sudah jangan diceritakan Sudah jangan diceritakan Dari tahun 2016 Oh dari itu Jadi dia banyak pengerti Data-data Prokopi yang di proper Pemilu nanti Pas Presiden Nanti ada pemilihan sekalian Oh gitu Ganti 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 ketuanya Gitu Tapi pemilihan Tapi mungkin gak ganti ketua ya Angkatannya gak ada yang mau Oh gak ada yang mau Ya mungkin pemilu lagi Tapi pemilihannya tetap Ketuanya tetap Tetap Soalnya udah gak ada yang milih Oh kok manis Berarti Berarti dari tahun 2016 ya Nek itu Juguran sih Gimana kegiatannya Kira-kira apa yang Biasanya Kalau juguran kopi sendiri kan Awalnya dari Kolektif bersama ya Dari Pencinta kopi Dari bulu sampai hilir Dari petani kopi Prosesor kopi Ada barista Ada tukang Roasting Sampai penikmat kopi Awalnya dari situ Jadi ya Kita sebagai Wadah sharing bareng Yang ngobrolin kopi Hmm Sharing masalah kopi Apa segala macem ya Nah Ini kopi nih Mumpung aku ketemu sama orang-orang yang ngerti kopi nih Soalnya aku gak ngerti kopi Ini sebenernya aku punya pertanyaan nih Pertanyaan pembuka sebenernya gini Ini mungkin pertanyaan sudah ditanyakan jutaan kali tapi Dan sudah menemukan jutaan jawaban Tapi ini harus saya tanyakan kepada anda-anda yang Mengerti dunia kopi gitu ya Kopi yang enak itu sebenernya yang seperti apa Nah Lancur banget ya Oke Lancur banget ya Lancur banget ya Lancur banget ya Lancur banget ya Hmm Misal kita ngomong makanan nih Hmm Kalau orang yang suka masakan badan Masakan badan ya Masakan badan ya enak banget Ah Tapi kalau yang gak suka sama sekali ya itu gak enak Kopi pun gitu Tapi kalau secara objektif sebenernya ada penilaian Di kopi sendiri Kenapa ada lomba kopi Ada cupping Cupping itu Mencicipi kopi nanti ada skor sendiri Mencicipi kopi Mencicipi rasa Mencicipi rasa kopi Jadi kopi Enak gaknya itu Tergantung orangnya Tapi kalau Enak menurut Objektif itu ada penilaiannya Hmm Jadi contohnya itu kayak Misal kita mau jualan Hmm Di coffee shop Ya Tergantung Kayak Apa Tergantung coffee shopnya gitu Kalau pokoknya kita jualan Ketika misal kita pakai idealisme kita untuk Mau jualan Laku ya udah Berarti emang sesuai dengan celeranya lain Itu ya Kalau enggak kita ngikutin marketnya Ketika ngomongin di kopi Ketika jualan Tapi ketika di kompetisi Itu udah beda-beda gitu loh Jadi ketika di kompetisi itu Kadang kayak misal kita Kan ada dua Open service sama compulsory Compulsory itu Biasanya kita tentukan binsnya Kopinya dari mana misalkan Si juri-juri ini udah menyepakati dengan Nilai terendahnya akan seperti apa dengan kopi tersebut Nah beda dengan open service Open service itu kayak Nanti kita bawa kopi Misal dari daerah sini Untuk ikut kompetisi di sana Kita presentasikan kopi kita itu bagaimana Jadi penilaiannya akan beda-beda Lah ini Enaknya itu di penilaian yang mana Asin Enaknya itu beda-beda juga ya Beda-beda Jadi kalau ada Enak apa yang asin apa yang manis gitu Kalau makanan kira-kira ya Misal kita minum teh ini Ini kan suhu yang beda Ini kopi Kopi Ini emang Ini emang gila sih Gila sih Gila sih Gila sih Kopi banget ya Ini juga beda-beda gitu Jadi ya Ngikutin selera Selera kita ya akan berbeda Dengan selera misalkan secara umum Ya berarti kalau Ya ketika kita ngomong yang enak Berarti memang Akhirnya kembali lagi ke anunya ya Kembali lagi ke penikmatnya ya Gak bisa digeneralisir gitu Cuma gini Berarti kan sebenarnya Belakangan tahun ini ya Mungkin kalau Aku yang sebagai orang awam itu kan Tahunya kopi meledak itu setelah ada Film Filosofi kopi itu kan Yang terus kemudian dongkrak Meskipun sebelumnya memang Ya udah anu kan Memang Ya kopi ini Ya siapa sih yang gak tau kopi gitu kan Kita sudah menikmati kopi memang dari dulu Cuma terus kemudian Wacananya orang-orang gitu ya Oh ternyata kopi itu gak sekedar hanya Kopi manis Kopi hitam Kayak gitu Atau kopi susu gitu Ternyata bijinya pun macam-macam Terus kemudian Model penyajian dan blablabla Dan segala macem Nah Maksudnya Kembali lagi Itu sebenarnya Apa ya maksudku Itu hanya Itu tren atau gimana sih sebenarnya Yang seperti itu Munggu Oke Jadi Jadi kalau menurutku sih Kayak bukan tren ya Tapi kayak Bisa jadi tren Karena memang Di Indonesia kan Dulu dan dulu Kita dapetin kopinya Memang Secara kualitas Tidak seperti saat ini Ini bukan terjadi Bukan cuma di industri kopi Tapi teh juga sama Kayak sekarang itu Kayak teh-teh Teh yang seperti Artisan Bener-bener Pure teh Tapi bener-bener secara kualitas Juga udah berbeda Menurutku kayak Sekarang Trendnya kita Memang lagi Budaya Minum kopinya Budaya ngomongin minum tehnya Emang lagi di Olah dengan cara yang berbeda Dan cara yang sebenarnya Dan cara yang sebenarnya Jadi kayak Kita kan Kemasan kayak gini Sekarang di coffee shop pun Rata-rata teh Udah Udah Jarangin semacam ini Jadi udah Dimix dari Pelakuannya Pelakuannya udah berbeda Jadi kita Sebut biasanya gelombang pertama Kedua atau ketiga Apa Kelombang pertama itu Cuma nikmatin dari sasetan Yang penting ngeteh Atau ngeti ngopi Yang kedua itu Dia udah kayak Ini kopi dari mana Jadi ini kopi dari mana Terus ini pengen cappuccino Atau pengen apa Itu udah milih Itu Gelombang ketiga pengen tau Kopinya dari mana Cara buatnya kayak gimana Pasca panennya apa Nah itu lebih detail Jadi itu ngomongin secara kopi Gelombang pertama Ya orang lainnya Sekedar Minum Iya Kopi itu ketemu Minuman kopi itu ketemu Terus Gimana caranya Biar Apa ya Memenuh seleranya Iya Kopi itu Jadi kopi instan itu Termasuk gelombang pertama Supaya Gelombang kedua itu Munculnya Kopi shop Kopi shop Seperti Itu Kopi Startupin yang lainnya Nah Itu Terus Gelombang ketiganya itu Ya sebenernya sekarang ini Sebenernya Yang dimasukkan Spesiality ya Iya Kopi spesiality Jadi orang udah Ingin tau lebih tentang kopi Kopinya ini dari mana Rasanya Seperti apa Keluar apa aja Rasanya apa aja Terus cara bikinnya gimana Cara prosesnya gimana Petaninya siapa Gitu-gitu Sekarang Lebih detail Lebih detail Lebih detail Gini Kalau Sebenernya kalau kopi itu Kan Aku taunya kalau kopi itu Kopi dari mana gitu Ya Kopi itu Ada anunya gak sih Kayak semisal Mangga gitu Mangga kan ada mana lagi Ada Ada Macem-macem Varietasnya Nah itu varietasnya Ada Ada Karena aku taunya kan Ya ini kalau gak Robusta Arabica Itu jenis Itu jenisnya ya Robusta Arabica Dari mana Dari Basah Dari Aceh Dari Papua Dari segala macam Nah itu kayak gitu Nah yang kayak gitu Maksudnya Ada jenis-jenisnya Ada varietasnya Ada varietasnya Iya sorry bukan jenis varietas ya Ada varietas Banyak memang Banyak banget Varietas kopi Berapa-berapa ya Ada sigara rutang Terus Ada lini es Ada tipikal Borbon Yellow Borbon Yellow Catura Oh Ateng Banyak banget Berarti banyak Dan itu memang Maksudnya Bisa ditanam di mana saja Atau tergantung daerah Itu sebenarnya yang spesifik Lebih kesitu Lebih di pertaniannya Kita cuma tahu permukaan ya Jadi biasanya Setiap Ketinggian Setiap varietas ya Ketinggian Seperti mana Kayak misal Kita ngomongin lini es Itu biasa ditanam Kata orang bertanian Ya Ditanam di Ketinggian sekitar 700-1200 mdpl Terus Varietas apalagi Dia Pasnya di ketinggian segini Gitu-gitu Dan rasanya Beda-beda Tapi memang Beda-beda rasa Dia punya khas masing-masing Bisa jadi misal kita Ngomongin Varietas yang sama Ditanam di Aceh Varietas tersebut Dari Aceh itu Kita bawa kesini Hasilnya juga beda rasa Jadi gak bisa Wah ini kopi yang dari Aceh Ini sama aja enak Kayak misalkan kita ngomongin Apa Rambutan Aceh Ini pasti kayak gitu Iya Sama kalau di kopi Iya kan nasi padang lah ya Bingan warung aja Udah rasanya udah Ya Kayak gitu Padahal nasi padang Tapi kadang gelap juga sih Iya kadang iya Kalau udah tutup aku lagi Belum makan Belum Belum Ini jangan-jangan nih Jangan-jangan Ya ngopi dulu mas Ini berarti Kalau untuk Banyumas nih ya Ngomong Banyumas Kira-kira kopi yang Unggulannya Banyumas Ini sebenernya apa sih Robusta masih Masih robusta Masih robusta Arapika ada cuma Gak banyak semuanya Oh gak banyak Ya Tapi maksudnya Untuk bersaing Sama kopi-kopi lain Yang memang sudah terkenal Ya gitu Kalau bersaing secara Kualitas Bisa Tapi kalau kuantitas Pasti Jumlah lahannya Emang sedikit Jumlah petangnya Gak terlalu banyak Banyumas Untuk kopi Nah sekarang ini Kalau melihat Pergeseran Misalnya kopi Mungkin Aku mungkin Malah lebih Berarti Artinya Mungkin bukan Enak atau enggak ya Tapi mungkin kualitas Kopinya Kualitas Biji kopinya Terus kemudian Diolah Nah itu Maksudku gini Tadi kan ngobrol-ngobrol ya Sebentar kan Bahwa Kopi itu Dari 100% 60% 60% itu Ada di Ada di Petanian Pertanian 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 Itu punya penikmannya Masing-Masing Jadi Ada full wash Ada proses kering Dan proses basah Ada full wash Ada semi wash Ada natural Ada honey Ini yang Baru kita tahu Segini doang Ya Aslinya itu banyak Proses juga Kalau ngomongin Kopi yang Bagus itu Ya dari Petani Namanya Bener Dia pengolahnya Ada pemangkasan Terus Pemumpukan Segala macem Terus sampai ke Processingnya Ya bener Tidak Merusak Kopi itu sendiri Terus Ya sampai ke Tangan Penikmat Itu ya Kok bisa dijemput Kopi bagus Tapi kalau dari awal Dia nggak dipukuk atau apa Pasti ya Masihnya pun Akan turun Tapi kita tanya dulu Ini yang dipertanyakan Kopi komersil Atau specialty Kalau specialty Kita bicaranya itu udah Ini kopi dari mana Prosesnya kayak gimana Kita uji Kok ada yang aneh ya Kok seru ya Gitu Kalau specialty itu Kita bener-bener Bisa menghargai semua Prosesnya Misalkan Prosesnya mau apa Prosesnya bagaimana Walaupun dia uji coba Kita tetap pengen nyobain Tapi kalau komersil Goalsnya yang penting Kita buat kopi Kita proses Bisa diproses Misalkan Terus itu dijual ke coffee shop Dan dibeli Dan dibeli Dan harganya masuk Ya itu kalau kopi komersil Kan ikuti market gitu Komoditas Komoditas Betul Jadi ketika Itu dulu sih Ketika ngomong specialty Akhirnya gak ada ujungnya Soalnya kita hargai semuanya Gitu Berarti Processing itu banyak banget Kalau dulu mungkin kita Sekedar Kenal Natural Semi wash Wool wash Proses kering Proses basah Sekarang proses kering Proses basah Ini lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Ada lagi Laktik Ada Karboric maisternya Hapus Udah Udah banyak banget sekarang Jadi yang fermentasi dikontrol Pake Semacam Udah banyak banget Tujuannya untuk apa sebenernya Ya untuk mengeksplore rasa Mengeksplore rasa Betul Berarti yang Mas Satu yang Aku Dinikmati Dari kopi itu sebenernya apa Mas Rasa Rasa Unik Ini kok ada ininya Ini kenapa Jangan-jangan Karena proses itu Hmm Jadi akhirnya Kayak kita Gak berhenti Gak ngerti Enak dan gak enak Ngertinya cuma Kok ini seru ya Ada apa Ada yang ganggu ini Kenapa Akhirnya cuma pertanyaannya itu Bukan enak Bukan enak Gak enak Ya karena memang Ini Maksudnya gini Karena Kalau Mau Dianu ya Kalau kita mau Lihat lagi ke belakang Dulu waktu awal-awal Booming kopi Itu banyak yang kaget Gila Masa kopi segelas 20 ribu Gitu kan Itu karena memang Kagetnya kita Orang-orang yang memang Gak anu Gak Gak ngerti prosesnya Memang ketika nonton Filosofi kopi Oke lah Kita dapat gambaran Ini Kita gak ngerti prosesnya Sampai disitu Nah terus kemudian Orang Dengan Katanya Mahal Rasanya sama aja Gitu Berarti Apa ya Ya mungkin dari Kayak aku nih Karena gak bisa Membedain Kopinya Ya mungkin Rasanya ya mungkin Hampir sama aja sih Gitu ya Apalagi Aku pernah di Anu Ya Dulu waktu awal-awal lah Di Stasiun tuh ya Apa Ketemu tau kopi gitu kan Ya karena memang baru apa-apa Baru awal-awal gitu Terus udah Kopi gak pake gula aja Mahal banget Rasanya Iya Kayak gue Iya Kayak gue sih Orang-orang anu Kenapa Penikmat kopi Apa Itu kan Berarti emang Berarti termasuknya Kan kategori gelombang satu lah Ya Orang-orang seperti itu kan Karena memang Ngertinya kopi Kopi gula Gitu kan Tapi memang aku Bener juga mas Pernah Nyobain gini Kalau yang Terus kita ngomongin rasa gitu Terus misalnya nih Roasting Kosong Entah itu faktor sengaja atau tidak sengaja Terus kan rasanya Terus otomatis berubah gitu Itu bisa dibilang gak enak Apa gimana Kalau ada yang suka dan doyan Yaudah Gapapa Gapapa Simple itu Simple itu Maksudnya dalam artian Kayak ya itu Ketika misalkan nih Kita ada orang nih Bisa Kalau orangnya jualan Kalau orangnya jualan Kita ngomongnya malahnya jualan Ketika ada penikmatnya Ya Kenapa ini Kenapa ini Kalau jualan ya Yang penting dia laku gitu Walaah kadang-kadang protes Kayak misalnya kita Kita ngomongin Kopi ini Wih pas mati anak epol kayak Anak epol Terus Kita nyobain ke orang yang Belum mengerti sama sekali Mas kopi ini Kayak kopi kok kecut Kayak kopi wingi mas Walaah Misalkan contohnya Misalkan contohnya gitu Tapi ketika Pak ko ada kopi lagi nih Gosong ya Mulutku Ini kegosongan loh Enak nih Nah ini baru kopi pahit Ya bener gitu Dia selera Dia selera Jadi sering kejadian nih Di kebun kan Kadang saya atau beliau Yang bursting Kadang-kadang jadi coro Jadi coro itu udah hitung-hitung ya Tak bau terkabung 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 Laris Laris Diambil abis Emang balik Mereka suka Mereka suka Jadi menurutku yaudah Kayak dulu mungkin Kayak kita Ya itu gak bener kok Ini Kita menggap itu Yang cuman Tadi yang lihat di pendekar itu Kadang itu yang kayak gitu Karena gak bisa membedakan antara Mana kita jualan Mana kita untuk ngomongin Specialty itu Kalau kita jualan Pasarnya mau yang mana Pasarnya mau yang mana Tapi kalau specialty Berarti ada Apa ya Ada tracknya Ada Kayak semacam teorinya Alur ceritanya Kayak mulai dari proses Roasting Sampai ke brewing Itu kayak Dicari informasinya Ada pakemnya Gak ada pakemnya Gak ada pakemnya Cuman dicari informasinya Kok bisa kayak gini sih Kenapa sih Pas kepaninnya apa sih Kok di roastingnya Profilnya apa sih Diseduknya Dilancara apa sih Jadi runtutannya Dicari gitu Dinyari anu proses Anu apa Lebih ribet Lebih ribet sebenernya Lebih ribet ya Makanya kalau Menurutku Peroperto hari ini tuh kayak Sebenernya kalau ngomong industri Sekarang udah banyak Ya maksudnya Coffeeshop itu Udah lebih dari 150 Walaupun di pandemi Kita bicara saat ini Pandemi Coffeeshop Tambah aja Gak berkurang Ya berkurang sih ada ya Cuman gak keliatan Itu yang nambah juga banyak Cuman jadi PR PRannya apa Industrinya hidup Tapi Ekosistem customer-nya Atau market-nya ini Gak dibarengin Jadi akan Agak sedikit PR Jadi bisa jadi Industrinya bertambah Peminumnya berkurang Atau itu-itu aja Akhirnya kita akan Rebutan market Sebenernya pandemi kayak gini Mahasiswa Gak ada Adanya market lokal Akhirnya Ketika memang kita Gak merubah Kulturnya Budaya Ya kita akan Gitu-gitu aja Bisa jadi industri-nya yang Akan jadi PR Hmm Awalnya juguran kopi juga Begitu ya Awalnya begitu Edukasi Edukasi Karena Termasuk Kita pun ya awal-awal Gak ngerti kopi Sampai seketel gitu kan Kopi ya Kopi instan Udah cukup gitu Padahal Ngomongin di Indonesia banyak banget Single Origin Kopi Dan itu kita Belum Explore lebih gitu kan Terus sekarang Untuk memperkenalkan Kopi Nusantara ini Ke Masyarakat kan Masih PR juga Untuk edukasinya itu Hmm Dan sekarang Petani ini Karena gini ya Ini efek ya Dari memang kita Kopi booming Mungkin Kalau kita anggap sih Dua tahun yang lalu ya Gampangnya Petani Yang tadinya dia Berkebun apa gitu Ganti kopi nih Kopi udah Mulai tumbuh Sudah berbuah Mau diproses harga turun Oh Patahin lagi Ganti lagi Maksudnya Gimana caranya ngeliat hal ini Gitu loh Maksudnya Kalau memang Oke industri hulunya Hulunya kebangun Hilirnya mau gimana Kadang-kadang sih Yang jadi Sekarang sih Karena edukasinya Udah sulit Pendekatannya mau gimana nih Ini yang lagi Jadi PR sih Kalau buat kita Ya banyak faktor sih Pandemi juga mungkin Pandemi juga Ya marketnya pasti Berkurang gitu Terus Apalagi Kalau Iya Kalau ngomongin Iya Kalau ngomongin pandemi Kayaknya Semua 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 lagi Ya mungkin Aduh mungkin ya Beberapa yang Diuntungkan gitu Tapi gak ngerti yang mana Tapi Tapi memang jadi menarik Maksudnya di pandemi kayak gini Akhirnya kita mikirin detail Yang tadinya mungkin tidak dipikirkan Seolah industri nya ini Tapi akhirnya Menjadi salah satu fokus mungkin Untuk membangun Untuk membangun Contohnya kopi kebon Gimana sekarang Gimana sekarang Strategi apa yang dilakukan kopi kebon saat ini Ini kan Aku denger udah lama Lama banget kan ya Dari tahun berapa waktu itu Pak? Waktu itu tahun berapa? 2006 itu waktu itu pasti apa aja? Ah 2006 ya Kalau gak salah waktu itu pertama dimana ya? Di Jatwinan Di Jatwinan Di Jatwin ya? Di rumah kosong gitu kalau gak salah kan ya Di Gudang ya Di Gudang ya Itu waktu ia berlulus Ya bukan berlulus Waktu itu memang enak Diajakin temen-temen nongkrok Terus sama dia Ya disitu kopi kebon Enak nih tempatnya kan Ya kan Ya baru-baru sekali itu aku Konsepnya yang seperti itu kan Berantakan langsung Iya berantakan Jadi Jadi Mengapa-ngapain itu bebas rasanya Orang Riko kayak gitu loh Yang naik sing tempat terapi kayak Aduh Rasanya iya Nah itu karena tempatnya berantakan jadi enak Mengapa-ngapain Asport semua Nah itu Itu kan memang udah lama gitu ya Nah sekarang terus Melihat Dulu kayaknya belum seperti ini ya Kopinya maksudnya Gak terus kemudian Ada spesial kopi apa Kopi segala macam Belum ya Masih hanya sekedar kopi Kedai kopi biasa waktu ya Kedai kopi sudah single origin Cuma belum sebetal sekarang Ada kopi Aceh ya Kopi Aceh Kalau sekarang kan Aceh Gayo Pian Meriah Sekala macam Kopi Papua Sekarang ada Papua Mana Papua Mana Dari kabupaten mana Masih ngomongin pulau Pulau ya Kalau sekarang udah Lebih spesifik lagi RT berapa Iya RT berapa Anaknya siapa Anaknya siapa Orang mana Sekarang banyak orang Angguran mungkin jadi detail Oh detail ya Oh detail ya Iya Tanyain udah Tapi KTP nya mana Itu Tidak ada di pandemi gitu Tidak ada di pandemi gitu Emang bagian stres banget mas Gimana nih Ini kurusan loh Kurusan Kurusan Astagfirullahaladzim Tarinya 80 Sekarang cuma 30 Banyak keluarga Oh banyak keluarga Iya Maksudnya pemasukannya Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Gak keliatan Iya gini Aku tertarik gini Soalnya Ini pandemi itu kan Maksudnya Kebutuhan nongkrong itu kan Anget banget ya Anget banget digerbegin Anget banget ya Dan Banyak Peraturan harus pakai masker segala macam lah Hmm Nah itu Sekarang ngobrolin nih Next misal kopinya sekarang Berarti Berarti apa ya Bisnisnya lah ya Bisnis perkopiannya Bisnis perkopian Di 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 Ya itu Pasarnya Agak berkurang Gak agak Berkurang banget Berkurang banget Karena pandemi Pandemi Mahasiswa itu gak ada Profoto sendiri Ramai karena mahasiswa Terus Banyak Tempat baru yang buka Banyak yang buka Banyak yang buka Karena pending dari Awal Pandemi Sampai sekarang Akhirnya mereka tetap buka Hmm Mau gak mau Karena udah Karena udah tanggungin Iya Ya PRnya Udah PR Jalani aja Jalani aja PRnya bisa bertani di Berapa lama PRnya mahasiswa kuliah lagi Mungkin Ya Karena ya Yang sering itu Apa sih mes Yang Umumnya itu Maksudnya Penikmat umum Kopi sekarang kan Kopi itu memang aku lihat banyak lah ya Dan terus Yang tadi yang bener-bener Yang gelombang ketiga nih Perbandingannya Ya di Prokerto aja sih Gelombang ketiga Gelombang kedua Gelombang pertama Itu perbandingannya masih banyak yang mana Yang kedua Oh kedua Es kopi susu Mungkin di susu Es kopi susu Maksudnya Iya Tapi sebenernya kalo di Prokerto Menarik nih Jadi 2015 2016 Di Prokerto itu Lebih yang duluan Itu manual brewing Yang kita sebut Kelombang ketiga Gelombang ketiganya Yang duluan Oh gelombang ketiganya Karena memang Investasinya lebih murah Alat-alatnya Ga terlalu mahal Iya Gelombang kedua ini Pakai mesin Begini Itu mahal Jadi tumbuhnya di Prokerto itu Kebalik Kebalik ya Oh Karena mungkin faktor ekonomi ya Tapi malah jadi menarik Iya Iya Lama itu berarti 2016 2017 2018 Itu baru banyak perubahan Iya Begitu banyak es kopi susu Dan franchise Masa Itu Orang beralih ke es kopi susu Penikmat kopi yang lama Ya tetap nanti baliknya ke Ke situ Ke situ Ke Lombang ketiga Jadi kalo Ngomongin 2016 Itu streetnya yang lebih banyak Street coffee nya Coffee shop nya 2017 2018 Itu pertumbuhannya lumah lebih banyak Sampai hari ini lah Sekarang ini Udah Beda lagi Sekarang ini ini 2019-2020 ini lebih banyaknya orang yang punya uang tapi buka coffee shop bukan dulu itu dari orang yang suka kopi penikmat kopi dia buka coffee shop sekarang ada beda lagi jadi kayak bisnis banget sekarang sekarang udah ga ngaruh covid aja udah buka aja gitu uangnya banyak uangnya berarti memang lebih kan ya maksudnya juga penik kan? ya sama kayak kamu mungkin bilang bener potemnya aku gak usah seneng gitu aku seneng banget dia memang teman yang setia aneh kalau disini ga maksudnya Purokerto ya aku sih ngomongin Purokerto aja yang memang lingkupnya disini Nah, Peroperto ini, penikmat kopi yang terus kemudian, apa ya, emang benar-benar detil, pengen rasa, terus kemudian pengen tahu ini itu dan segala macem ya Bahkan mungkin sampai baristanya lagi bikin, atau lagi ngapain gitu, ikut ditontonin, kayak gitu banyak gak sih? Ngomongin, apa ya, market Peroperto itu macem-macem, ada orang yang detail banget, mungkin itu berapa persen ya? 50 persen kayaknya gak ada lah Gak ada yang nyampe 50 persen Tapi sekarang kayaknya di pandemi ini menambah sih Oh nambah, mereka kurang kerjaan Kepo ya, kurang kerjaan ya Soalnya mereka, oh ya, siapa tahu, tonton-tontonnya ada yang berbeda kebaik gue ya Kok bisa kan, Dimas kan gak berbeda kebaik Yang mungkin nanti, berdekar kayak gitu Tapi gak juga, kalau sekarang, malah itu Kalau sekarang sih menarik, maksudnya kayak, mungkin di sisi lain gabut ya Kalau benar gabut, tapi ketika kita bicara industri, kalau gabut, makasih Oh iya iya, mengedukasi anunya ya Sekarang bukan lagi, akhirnya kayak misalnya juguran popi dianggap komunitas nih Dulu itu kita memang buat kegiatan ini, itu dan sebagainya Tapi kalau sekarang banyaknya udah mandiri Iya Jadi setiap provisional punya movement-nya sendiri Atau beberapa banyak orang, beberapa orang buat movement juga gitu Jadi ini seru Punya acara sendiri Punya acara sendiri-sendiri Bikin kompetisi sendiri, bikin edukasi sendiri gitu Yang tadinya awalnya kita harus barang-barang Nah sekarang, tiap gede udah bisa bikin Kita udah bisa mendelivery Iya Ordernya Aku memang pernah sempet denger itu, istilah pendekar kopi Iya Memang Ya beberapa kali lah, karena sama temen-temen yang memang suka kopi gitu Nah kayak, aku kan Se-dibeliinnya aja, ada orang mau beliin apa ya itu yang tak minum gitu Nah Apa yang ngerti nih, kalau di, apa istilah pendekar kopi ini Ini gimana sih mas, sebenarnya mas Dia yang pernah Dia yang sebagai ano, apa Dia yang pernah di pendekari mungkin Oh di pendekari Jadi pendekar Dia pernah bahas tentang pendekar kopi Iya saya Iya Jadi kayak kemarin Menarik sebetulnya Iya Jadi kayak pendekar itu kayak orang Sebenarnya orang pengen tahu banyak hal tentang kopi Atau dia pengen ngobrol tentang kopi Tapi kadang di coffee shop itu kayak Kok nanyanya teknikal banget ya gitu loh Hmm Jadi yang kayak gitu-gitu Justru tapi untuk sekarang ini kita kangen yang begitu Begitu Jadi kayak Akhirnya kita termotivasi untuk Ya ceritanya mau nanya apa ya Kayak gimana ya Pastinya karena Mungkin dari 2018 akhir sampai 2019 ini Kita di coffee shop hanya transaksional Hmm Udah lah Jarang banget kita sama customer itu nanya Pengen kopi yang kayak gini, pengen kopi yang seperti ini Itu udah jarang gitu loh Jadi sekarang kita memang nyari gitu loh Tapi pendekar yang kita sabut itu Biasanya kayak gini mas Sebetulnya ada yang menarik Jadi sebenarnya setiap coffee shop itu kan Punya roasting-an yang berbeda Bilis yang berbeda Si baritanya biasanya udah cupping sebelumnya Untuk dia menyeduh yang seperti apa Kira-kira cocoknya di bagaimana Tapi rata-rata pendekar ini Punya jurus Punya jurus ya Mas gilingannya nomor 3 Tiga suhunya harus 90 Terus Resilnya begini ya Oh siap Pas diseduin Kok gak enak ya mas itu Kan resep gitu loh Karena kan setiap coffee shop itu kan punya settingan greenery yang berbeda Biasanya juga profiling roasting yang berbeda Biasanya kan beda-beda Yang biasanya kita sebut pendekar itu yang semacam itu Hmmmm Iya 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 Karena emang itu jadi Sempat juga ngobrol sama temen gitu Dia pernah ngomong-ngomong Kalau Jadi Apa ya istilahnya itu Dia memang kalau tidak Tidak Apa Mengerti prosesnya dari mulai itu ditanam Sampai terus kemudian Jadi Apa namanya Jadi udah diseduh gitu Udah tinggal siap minum gitu Ini belum pendekar nih namanya Ya gitu Jadi dia memang harus bener-bener dari Ehm Proses penanamannya nih gitu Sempat ngobrol juga ya gitu Makanya aku pengen tanya juga istilah pendekar itu Itu untuk apa ya Iya Pendekar kopi di gede gitu Jadi dia punya juru sendiri Tapi dia gak tau kopinya Apa Apa Tapi ngikutin aturan lainnya dia Iya Berarti caranya memboh bahannya apa Tapi Cara masaknya kayak gue Iya Cara bukan masak ya Iya bukan Bukannya Iya Jadi bahannya apa-apa Iya pokoknya digoreng gitu semisal Tapi kalau ngomongin pendekar yang dari hulu Beliau itu pendekarnya Oh ini pendekar Ini pendekarnya Biasanya kan milih Tapi bisa lu ini kopi Iya Jadi kalau kopi kan mesti ditangkong disitu Ya udah enak Belum Karena kalau di roasting kan mesti digadikan gue Oh diadukan gue Oh diadukan gue Oh diadukan gue Oh iya 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 Salah-salah gitu Iya bukan pendekarnya ya Iya kan Kalau ini geluk disitu Kita buk Oh bayar 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 Iya 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 Beda ya Kalau ini motivasinya memang beda Berarti ya Ya iya Jusus orang kenal Takut nih Eh jadi jururagan Emang kan tuh mas Eh gini lah Maksudnya kalau terus kemudian tadi PR nya adalah Konsumen ya mungkin ya Eh bukan konsumen Penikmat ya Penikmat Penikmat kopi ini Eh mungkin Bisa ga sih Maksudnya gini loh Mungkin mereka sebenernya teredukasi gitu Tapi mungkin Eh jiwa berpetualangnya Kayak yang jenengan Jenengan Oh kopi Oh kaya deneng rasanya kaya 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 Oh deneng enak ya Oh deneng Tapi mungkin juga ada yang terus kemudian Iya sih aku sih ngerti Tapi naik kopi gue kaya 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 Tapi bareng disicipikan onyongan ilatnya Orang Orang cocok ya gitu misalnya Namanya cocoknya ya Kopinya yang Kecot pahit Lagi kaya gitu Iya iya Nah misalnya kaya gitulah Itu sebenernya Emang Penikmat kopi ini Di sini memang edukasinya Yang Masih jadi PR Apakah terus kemudian Ya Kopi itu ya Kopi itu akan menemukan Penikmatnya masing-masing Iya Wais banget Kalau temennya ini adalah iya anunya sih ya pendekarnya sepuh di kopi oh gurunya berarti ini serius nih penikmat kopi yang nongkrong di tempat kopi kedai itu segala macam setiap tempat itu punya konsep mereka ada yang ngomongin ada dari gue pertama sampai ketiga atau mungkin mau keempat ini ya apa itu keempat itu? di situ ada kopi insan, kopi saset terus ada ais kopi susuan mungkin ada manual brew ada semua di situ kadang-kadang tinggal orang itu tinggal mirip kan apa ya kita mau nonjolin yang mana gitu di tempat punya punya konsep yang berbeda target market yang berbeda ada orang yang ke tempat ngopi bisa jadi karena gak ngopi cari coffee cari cemilai cari cemilai atau hanya sekedar air putih macam-macam tipe konsumen atau yang bener-bener banyak ngerti kopinya kayak apa di judulnya kayak apa yang macamnya ada juga ada juga kalau untuk itu tadi ya kopi yang semisal manual apa manual brewing manual brewing itu kalau untuk sebenarnya di Indonesia ini biji kopi yang terus kemudian emang bener-bener ini halayak ramai ya bahkan termasuk orang awam sekalipun ini mengakui oke ini ini caranya biji kopi yang enak bukan enak ya masuk ya masuk ke semua orang kalau yang terkenal di Indonesia ya Aceh Gayo Aceh Gayo itu yang masuk semua sampai ke luar luar negeri sampai ke luar negeri kalau di Banjuma sini ada gak yang sampai ke luar negeri ada kopi kebun kemarin bawa kan ke luar negeri ada jarang-jarang iya kan bener iya kan bener iya kan bener berapa ratus gram berapa ratus gram maksudnya dibawa terus ngopi disana iya kan bener iya kan bener ngopi dulu mas karena aku gini temen-temen aku punya temen jadi dia memang punya kedai kopi juga tapi dia gak kepengen kedai kopinya itu go internasional gitu aku pengen kedai kopinya gede cuma aku pengen kedai kopinya kecil aja bisa dinikmati sama orang-orang tapi gak nerima bon gitu ya apa temen-temen berdateng yang penting jangan ngutang bayar bisa apa bisa tongkrong gitu nah itu memang konsep konsepnya kedai kopi kan yang yang kita tahu kan yang seperti itu ya eh bukan kita kok jadi mengatas nama kan yang aku tahu ngopi ngopi ya maksudnya berkerumun ya meskipun di pandemi ini agak agak susah ya tapi terus kemudian kadang ada kopi yang kalau dinikmatin berdua doang aku sama Mas Benny doang ngopi gak enak tapi kalau ada orang 10 gitu wah enak banget ngobrolnya kayak gitu kopinya jadi enak kayak gitu nah itu kira-kira apa ya maksudku ini salah satu semacam trend juga terus seperti apa sih sebenarnya yang seperti itu 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 karena budaya ngopi di sini iya budaya ngopi Indonesia itu kongko istilahnya kongko nonton barang-barang ngobrol pakai aplikasi tik-tik gitu ini backgroundnya oh iya itu terus ada pengen yang gini-gini karena budayanya kalau ngomongin di Eropa misal dia kenapa ada mesin Nespresso karena mereka ngopi ya butuh cafe-nya cuma 1 shot atau 2 shot espresso hanya 30 atau 60 ml dia minum udah selesai lagi pergi kerja gitu gak ada kongko gak ada nongkrong jadi budayanya 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 di Jepang ya rata-rata gede kopi kecil-kecil banget take away tapi yang menarik itu Jepang itu kan terkenal budaya tehnya teh tapi kopinya juga kencang kebutuhan teh apa karena apa ya entah bagaimana kopi lagi naik atau gitu lah itu kemungkinan kulturnya memang kebutuhan untuk cafein untuk apa gimana nya itu ya berbeda ya itulah maksudnya kalau misalkan kita di industri ini kita orang di industri kopinya yang kita harapkan semacamnya gitu akhirnya dari guluh sampai hilirnya kita bener-bener hidup semuanya gitu ketika misalkan sekarang industri nya hidup market nya gak ada ya udah kita akhirnya rebutan market rebutan market rebutan market industri nya hidup petaninya PR petaninya PR karena tidak anu jualannya susah jadi harga harganya redup semua dibawah nanti ganti tanaman lagi mau di ganti tanaman nyari kopi susah nyari susah tapi ketika kopi susah dicari akhirnya kan harganya jadi tinggi lagi tinggi lagi nah terus akhirnya petani mau nanam lagi akhirnya kayak gitu terus sampai botaknya sampai ke ruangan sampai ke ruangan sampai ke ruangan berarti emang maksudnya antusias gak sih maksudnya petani petani di Banyumas nih di Banyumas lah ya di Banyumas lah ya Banyumas ini memang antusias gak sih petaninya enggak enggak cepet banget jawab itu sedikit banget sedikit banget oh sedikit ya katanya malah petani muda sekarang yang yang banyak turun tapi gak banyak juga bisa dikembali kalau Banyumas ya tapi sebenernya ada tetangga itu ada banjar gitu begitu yang kuantitasnya itu ngeri dan dukungan dari dukungan pemda dari luar itu luar juga masuk Solo itu masuk kesana buat prosesor iya dari Jakarta kesitu juga bantuan bibit semuanya udah ngeri kok kesana gak? kenapa gak kesini? ya disana yang menerima dan disana emang disini gak ngerima? bantuan bibit itu enggak kita tidak enggak enggak kalau gak apa mungkin maksudnya apa karena ketinggian pengaruh tanah apa gimana ketinggiannya oh karena disana ada dian apakah karena apa? iya apa karena tanahnya iya yang untuk kopi itu pas dari 700 ke atas disana ketinggian 700 sampai 2000an tapi karakteristik tanahnya karakteristik tanahnya ngaruh juga? iya ngaruh lah ngaruh kan? tapi banyak ada petani disana banyak ya masih banyak petani single originnya sudah cukup banyak terkenal banjar banjar negara iya bu murti yang senggani pengalih beningnya kayaknya udah ada handspore mana banjar negara kalau itu sih kayaknya sih enggak tahu dari pada saat tahu dari pada saat tahu kita pakai kaya jadi kaya nya nih kaya nya iya karena memang iya kaya udah mulai sebenernya tapi banyak robusta iya kalau banjar banyak arabica banjar arabica arabica dan robusta banyak banjung mas ini yang robusta sama liberica ya iya tapi tetap banyak disini ditanemi beton beton ya betonnya lebih banyak betonnya lebih banyak ya tumbuhnya itu biasanya berbuahnya apa? itu kirain betonnya digodok terus sudah dibuat anu cemilan iya awas banget lah mikinyo gak tahu enggak tahu beton enggak tadi anu apa eh liberica liberica itu apa jenis jenis iya kan ada robusta arabica liberica excelsa bisa sudah lah sudah itu aja ya itu yang membedakan apanya mas? semuanya beda arabica biasanya ketinggalnya di atas 700 mdpl sampai ribuan mdpl terus robusta di bawahnya antara mungkin 200 kebawah iya 200 sampai 700an terus excel saliberica bisa di di bawah 200 mdpl bisa di bawah 200 mdpl oh berarti asal nong pelataran kayak gue nancun bisa bisa maksudnya bahasa ini tuh banyak liberica hmm dan itu banyak dicari enggak juga enggak juga jadi semakin bawah mdpl iya dia rasanya semakin pahit pahit tapi ini punya apa ya istilahnya itu dia menghasilkan getah dia menghasilkan getah enggak dia menghasilkan getah jadi getah itu yang sebagai anti anti aksibel kok nanti ketek bu ketek bu bentar sih bener-bener tengaja ee banyak semakin ee rendahan dplnya dia getahnya semakin banyak itu yang bikin pahit hmm ooo iya 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 logisnya 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 ya diandil ya ya enggak nanti diandil oke nah aku gini mungkin terakhir ya bukan terakhirnya ini ya terakhir maksudnya aku pengen ada pertanyaan mungkin kalau mau bertanyaan aku silah mau nanya boleh ya iya kalau di kopi senengnya yang kayak gimana sebenarnya nah aku gini kalau kopi aku itu karena dari pertama itu senengnya kopi yang pahit manis enggak hanya manis tapi ada kerasa pahitnya tapi ada kerasa manisnya sampai sekarang aku masih suka yang itu maksudnya bukan terus kemudian nyicipin mau tapi terus ya udah gitu oh ini rasanya seperti ini ya tapi buat konsumsi harian kopi gula iya kopi masih tetap pakai gula pakai susu susu enal manis hmm enggak sih enggak terlalu suka susu dia suka apa dia suka kalau dia mungkin susu aja kopinya enggak malah seambil ngunyak kopinya hahaha hahaha kopinya dikletuk dikletuk bisa gitu ya bisa ya mau coba iya iya usir merah panas disini mas jadi akhirnya dia disini mungkin banyak yang kayak aku ya banyak 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 terus ini ya kita kan tadi orang kopinya banget ya kalau misal dari penikmat ngeliat kopi dan kondisi hari ini itu gimana sih di mata di mata seorang bukan bukan yang ada di bukan pelaku industri itu gimana kalau ngeliatnya itu seperti apa gitu kopi tambah rame kok kopi tambah rame iya kopi tambah rame cuma memang eh anu ya cipa menjenuhkan seleranya begitu gitu aja orang-orangnya perubahan iya orang-orangnya sih begitu begitu iya ketemunya gitu-itu aja ini kalau aku lebih memandang ini mungkin memang sebagai anus ya sebagai tren betul jadi gini orang apa ya eh ketika ada tren yang naik gitu mungkin kayak aku nih mungkin aku eh orang awam gitu iya kopi itu kopi yang enak makanya kayak aku bicara enak kopi sih enak dengan proses yang di apa segala macam tapi eh enggak apa ya enggak terus kemudian ya enggak bisa dinikmati gitu pada akhirnya baliknya ke ya pesennya ya kopi susu tetap ke selera awal balik lagi ke selera awal gitu nah aku sih menurutnya menurutku lebih konsumennya ya kalau pelakunya sih pelakunya ini aku percaya memang ya mendalami kopi beneran tapi kalau konsumennya meskipun banyak yang terus kemudian apa eh ya aku mencintai kopi apa adanya mereka pahit apa pahit manis asamnya mereka eh gitu dan segala macam tapi masih jauh lebih banyak yang terus kemudian ya hanya sekedar nisipin ya udah ya udah kalau begitu udah tahu oh ini rasanya seperti ini ya gitu gitu ya kalau kalau aku pribadi lebih cenderung ya cuma pengen tahu aja gitu kalau udah ya ya sudah gitu terus kemudian kan kadang ada kayak temen gitu ya bisa digawa baik ya 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 pertama aku nggak bisa apanya bikinnya kayak gitu kan terus kedua juga aku juga nggak apa ya menikmatinya memang harus dengan tambahin gula gitu jadi rasa kopinya sendiri yang tak rasa cuma pahit dan manis gitu jadi rasa kopinya nggak tahu gitu-gitu sih kalau aku lebih ke pahit dan manisnya hidup yang seperti itu kan yang seperti itu kan banyak iya dan menurutku kalau dari pandanganku sih eh ya balik lagi jadi apa ya maksudnya karena mungkin aku orang awam aku memandangnya ini kembali lagi trend sebenarnya gitu jadi maksudnya gimana ya kadang orang tidak bisa menikmati kopinya tapi mungkin karena menikmati suasana iya bukan menikmati suasana ini lagi ngetrend nih next misal nyong orang melu kayak gue iya nyong apa namanya ketinggalan zaman apa-apa segala macam kayak gitu jadi harus seperti itu jadi pada akhirnya bukan panggilan jiwa gitu tapi ya ya wis setelah terus kemudian aku memandang masa pandemi gini kan wis apa ya jarang nongkrong jarang nongkrong wis orang tahu ketemu kopi ya pada akhirnya nah itu yang kira-kira maksudnya gini eh aku pengen nanya gini yang memang memberikan keuntungan untuk bisnis kopi itu yang penikmat yang seperti aku yang terus kemudian yang ya nyong panggilnya es susu es eh eh susu kopi terus yang itulah ya atau yang memang benar-benar penikmat kopinya aku nyari rasa kopi ini nih ini kalau diginin seperti ini nih nantinya seperti itu ya lebih banyak keuntungan untuk bisnis yang mana iya es kopi susu es kopi susu iya sekalau sekarang penikmatnya maksudnya aku gak ngomongin apa keuntungannya itu maksudnya badannya selisih harga jual tapi penikmatnya gitu iya penikmatnya kalau dari catatan penjualan mungkin yang naik ya kopi pakai gula kopi pakai susu kopi pakai susu kalau yang manual brew baru naik belum lama sebenarnya oh tapi naik naik tapi naik jadi kayak kempir mendekati kalau sekarang iya jadi perubahan konsumennya oh berarti penikmat manual brew ini pada apa sekarang ini manjat sebenarnya manjat itu dari 2016 dari 2016 jadi mungkin kayak gini ya kita bedain antara yang menguntungkan di industri kopi penikmat kopinya itu kurang lebih yang baru berarti kopi itu 20% 20% ini bener-bener ke kopinya akhirnya itu itu cuma buat temen buat temen lagi buat temen lagi itu itu hidup juga terus di kopi juga menguntungkannya es kopi susu dan yang lainnya karena memang kopi saat ini itu jadi media untuk industri kreatif misalkan nih kayak di kopi kebun disitu jadi buat kegiatan buat apa nongkrong dan ini karena gak suka kopi banget akhirnya ada opsi es kopi sesuai yang semua orang bisa menikmati terus ada yang gak suka itu kita punya produk yang lainnya jadi sebetulnya ketika ngomongin menguntungan semua ini menguntungkan cuman marketnya emang geraknya berbeda karena memang kita butuh market yang ngomongin di industri di kopinya biar apa budaya kopinya kita bentuk tapi kita bertahan hidupnya dari market yang kita bentuk di industri kayak industri kreatif dan yang lainnya terus ini bahwa pacarnya atau bahwa siap yang gak suka semuanya ada ST ada Redford ada lain-lainnya akhirnya hidup semua hidup semua berarti setidaknya kedai nya tetep ada yang menyajikan kopi betul tapi kalau di kopi kebun sendiri secara yang lumayan muter itu satu nya kopi sesuai dua keduanya manual brewing di tempat lain jarang di posisi kedua satu dua satu dua itu jarang tapi di tempat lain itu malah diurutan keberapa secara kuantiti secara kuantitinya iya di kopi kebun kayaknya ada cukup bagus ketika di branding sebagai coffee shop gitu yang punya tanggap terhadap kopi gitu orang iya 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 Paling tidak harapannya sebagai pecinta kopi dan pelaku, orang-orang yang melakukan berkopi Harapannya kopi, kopi ini akan jadi seperti apa sih Silahkan dulu Kopi ini jadi komunitas bisa menghidupi semua Semuanya yang di industri ini ya Memakmurkan dan dimakmurkan Memasukkan dan dimakmurkan kopi, masih ada tagline Tagline nya seperti itu, berarti dari hulu ke hilir Dari awal sampai akhir Makmur, ini gemuk sekarang Naik ya berat badannya Ini kurus, di 2016 lebih gemuk Waktu di 2016 ini lebih kurus Lu makmur Paling tidak berusaha Pandemi, bagi tim Bagi tim, biar makmur On air On air Ya nanti bisa, aku juga nanti ngoping Sampai main kopi pun Ada harapan tersendiri mungkin di luar pabos Kalau saya sih pribadi ini sih ya Secara personal itu ya pengen Apa, nambahin jumlah peminum yang orang yang kuriusnya di kopinya Jadi kayak lebih ke, ya pengen bertahan di industri ini lebih ya Jadi kayak kulturnya pun pengen dibangun gitu Emang kalau ngebangun kultur emang itu yang paling sulit dan paling lama gitu Tapi ketika memang tidak dibangun kayaknya gak ngerti gitu Industri ini akan seberapa lama gitu Yang jadi PR kan disitu Oke oke deh Ya Ya kembali lagi kayak merk-merk yang besar kan memang Ya itu ya Yang besar dan mendunia gitu Misalnya gitu kan Masuk kesini Terus kemudian Ya entahlah apa yang terus kemudian Orang Karena saya orang awam ya Terus masuk kesitu yang Terus kemudian harga kopinya sangat fantastis Sementara Apa namanya Saya karena gak tahu rasa ya Dan aku yakin kalau aku masuk kesitupun Harga kopi yang 10 ribu sama yang 50 ribu mungkin aku gak bisa bedain gitu Tapi itu sangat laris banget kayak gitu Hampir kayaknya hampir semua orang seneng kesitu Berarti kan ada peluang bahwa kita itu memberitahu itu gitu Nah itu kan Peluangnya itu kayak bagaimana cara informasi itu sampai Sebenernya itu sih yang tak lihat Karena Karena tidak paham itu akhirnya orang Ih kok begini sih Celahnya ya kita harus ngasih tahu Data itu harus ada Bahwasannya kopi itu tidak hanya sekedar Diseduh dan diminum ya Tapi untuk dicintai Wadah Orang jelas ada mendunia Oke Kita OTW mendunia ya Iya Oh OTW mendunia Jadi ada wacana Tahun depan Tahun depan Dia mau ke Melbourne Amin Terus yang ada satu orang lagi yang mau ke Rusia Ya Ngomongin kopi Amin Itu wacananya Wacananya Tapi gak mau komoditas yang keluar Tapi harus brand yang keluar Oh harus brandnya yang dibawa kesana Ke Melbourne Kopi kebun di Melbourne Terus nantikan oderian-oderian Mantra Pasti Leboni Tadi Anu iya Semua orang aborigin Gak di Leboni Kan siapa tau ada yang nonton nih Nah terus kemudian Ini bagian dari doa Bagian dari doa Masa mendoa kayak gini Mohonin ya Semoga nanti Anu apa namanya Amin Amin Semoga ada tetep di Makan Murat ya Yang penting Yang penting Masa ngomongin dah Apa mas di Paten nih Bebe Ini masanya udah gak pamit belanya Kobraba-kobraba Oke Oke thank you mas Belly Siap mas Mohon maaf kita sub indo by broth3rmax